Intro Baik Amang Inang Sekarang kami berada di Jelen yang menuju ke Sopo Raro Dan saya bersama dengan teman saya Jono Tambunan Parsi Gotom Jadi seperti apa nanti jalan menuju ke Sopo Raro Nanti ikuti terus Simak terus video ini Amang Inang Oke Oke Terima kasih selamat menikmati selamat menikmati yang mau berobat misalnya mereka harus menempuh jalan yang seperti ini kalau musim kering jalan yang seperti ini lebih enak jalan daripada tanah karena dari tanah itu rata kalau begitu susah jalannya naik tenderaan jalannya itu goyang lucel lucel kalau hujan jalan yang dari tanah ini becek ya jadi tembak licin ini serbesara jadi mending liaspal aja liaspal supaya warga juga bisa menikmati kehidupan yang merdeka bahkan Indonesia tidak punya uang atau kas untuk membuat jalan di negara ini kalau kita melihat fasilitas-fasilitas anggota di mereka 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 menikmati kemewaannya rakyat mengerita untuk apa mereka menjauh di sana tidak ada guna katanya mau melayani rakyat tapi mereka malah membiarkan kehidupan warga seperti ini nah itu terpaksa saya turun naik motor karena apa motornya bocor saya turun aja di motor jalan kakek karena begitu sulit beda jalan ini sedikit lagi sedikit lagi saya sampai di jembatan biasanya memang celah pertemuan bukit seperti ini ada tanah datarnya dan dialiri oleh air jadi layak untuk dibuat sebagai lahan pertanian sebagai lahan pertanian merahkan apa namanya ini merahkan air 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 lumayan dalam dan jernih enak enak kayaknya berenang di sana di sana sudah dibuatkan untuk petani mereka mengolah sawah ini jembatan ini ada jembatannya suatu lembah ya untuk lahan pertanian ini saya akan menunjuk lagi dari sini aduh merah juga nih sedih sedih di sana 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 jadi ada dua jelen di sini teman saya ini apakah yakin diri dari situ di sana di sana di sana di sana oke kami lanjut ya tadi ke kanan ya manginang ya jadi setelah simpang tadi ke kanan di sini ada tahan ledang apa sawah sawah dan ledang di jalan menuju kembali peraktaan saya turun oleh peraktaan keretan jadi saya harus turun lagi ya karena kereta kami sudah tua manginang jadi saya harus turun ke jalan kaki suatu lembah yang di sini ada apa namanya meragak bagot jadi ya soalnya itu sudah har-har ya manginang oh udah bisa kita ambil kerikilnya ini saking hancurnya menunjuk terus di dalam hutan sayang sekali gak ada drone ya sekarang saya belum mampu beli ya manginang drone kalau ada yang mau donasi ya silahkan awang inang jujur ke dari penghasilan youtube ini saya belum berhasil membeli drone karena kita masih akun kecil jadi kalau awang inang ada mau berpartisipasi mendukung kami mendukung kami silahkan nanti silahkan di komen di bawah saya langsung kasih nomor hape saya jadi saya akan jelajah rosok rosok dianggara 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 ini saya turun lagi hu 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 sekarang saya lanjut di depan sarap, gue naik minta hati jadi teman teman kami disini istirahat ya karena capek sekelip dan panas karena saya jalan kaki ya karena keretanya gak kuat menanjak menurun jadi emang enak inilah kami masih di jalan istirahat ya disini saya menemukan pohon kemenyan pohon kemenyan warga ya disini coba kita lihat seperti apa pohon kemenyan ini ini dia getahnya wang sekali nah sana masih banyak pohon kemenyan semua ya pohon kemenyan oke oke kami lanjut lagi disini saya naik motor ini ya wah kena cewek ini jadi saya ikut naik disini karena jalanannya lumayan rata tapi kalau nanti ke depan sana ada turunan atau tenjakan saya turun lagi ini pohon pohon apa papan ya pembuatan papan banyak banyak pohon kemenyan di pendir jalan jadi untuk video kampungnya saya bisa sendiri ya teman-teman video jalan ke kampung saya bisa sama nanti video di kampung itu sendiri saya bisa perar pengolahan ada murat dibuat kentang dah pengolahan gaib jari papan kita dengar mesin sengsau ya jadi kalau teman-teman tinggal di sau perharu ini yang susah apa yang susah itu itu adalah fasilitas kesehatan mungkin disana ada bidan desa tapi kalau sudah penyakit yang harus dibawa ke rumah sakit ya susah lah lagi kalau tengah malam melewati jalan seperti ini bisa kuburu meninggal orang di jalan tapi disini kita melihat ada apa nama ini ya yang listrik sepertinya ke desa sana sudah masuk listrik nah diisi dengan kerikil-kerikil tapi tetap aja kita susah lewat aduh lebih enak sebenarnya lewat dari jalan tanah nah lebih halus ya lebih rata hanya nanti bahayanya kalau hujan jalan seperti ini tanah pasti akan bernumpur sekali itu masalahnya tapi kalau jalan seperti ini lebih enak sudah sama seperti asfal tidak seperti ini yang baik ini tidak tidak saya harus jalan lagi disini teman-teman saya turun lagi ya nanti saya akan video dari depan lagi saya skip dulu dari situ Oke saya lanjut kembali Bang Enang ya tadi saya sempat turun karena memang jalannya tidak memungkinkan untuk dibonceng at motor belum kelihatan kampungnya tapi kami berjumpa dengan beberapa warga yang melintas masih ketemu orang lah ya ini seperti ini saya akan satu ini ada apa sopo gubuk di sawah eh di ladang dadang kopi ya udah di rambang mulia di rambang putar ini pohon kemenyang pohon kemenyan ya sayang sekali ditebangin pohon kemenyan berupa ngeringkan nakindel di siap tapi jangan lupa tapi usah ngerap aku cerdak aku cerdak aku cerdak aku cerdak aku cerdak siap aku cerdak jadi aku cerdak tu�� ternyata hu apa su aku cerdak ini oh Oh, ngeliat ya betul Sudah dekat? Tahan doleh Oh, udah keliatan Budi ono siregar Gbka, ah merkur apa? Ah ini budi ono siregar Uy, huy Bu dole sana Tayser burung lalu Jadi emang inang sudah keliatan disana Perkampungan Soporaro ya Seket turun disini Karena keretanya tidak kuat Oke Seperti itulah kalau naik motor Disini Tapi kalau mobil offroad Ya jalan biasa ini Ya Belum Tidak terlalu susah Sudah sedikit lagi Mau sampai perkampungannya Kebetulan memang cuaca bagus Hari ini Jadi Mau ambil video Enak ya Wah Bagus gambarnya Cerah Wah Wah Sudah keliatan Disini ada sawah Karena ini memang pertemuan Pertemuan antara Dulu bukit ya Bukit yang dibelakang kita ini Sama bukit yang ini Sebenarnya ini Sebenarnya ini Bukan bukit Tai perkampungannya Ini Ini jembatan dari kayu Betul-betul sekali Bersawahan Ada air yang sangat bening Sangat bening sekali Ada anak bebek Lumayan luas Jadi misalnya Pertemuan dua bukit itu Memang Ada area yang luas Juga Dialiri air Jadi Merupakan celah Celah Antara dua bukit Oke Kita Menaiki Perkampungannya Jadi Video Perkampungan Perkampungannya sendiri Nanti saya akan Buatkan video Tersendirinya Menginak Supaya lebih fokus Kita menonton Ya Jadi Yang mau melihat Bagaimana situasi jualan ke kampung ini Bisa Bagaimana situasi kampungnya Bisa Ya Mengenang Ini udah mau sampai Artinya video ini juga Mau Saya berhentikan Supaya Saya mengambil video selanjutnya Khusus perkampungannya Bagaimana Yang Bagaimana Jangan Dengan Tidak Masa Tidak Eh Wah Wah Jadi kami sudah sampai Sopo Raro. Oh, sudah sampai Sopo Raro itu. Oh, bisa. Perterutung. Kalau ini berjalan-jalan, sudah berjalan-jalan. Tampunat dua laki itu. Buruan-buru berpengaribuan. Buruan. Berjalan-buru 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 berjalan-buru. Oh, iya. Belum-buru berjalan-buru 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 berjud стал di Surat. Buruan膏 itu berjalan. Buruan deflect政府 untuk berjudul dari salah satu team saya. Oh, melihat.